Intro Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Provinsi Kalimantan Utara Periode 2021-2024 resmi dilantik Senin 6 September 2021 Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Dr. Andes Haji Zainal Apaliwang SHM HUM dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Jansen TPMSI Dengan dilantiknya pengurus Dekra Nasda Kaltara, Gubernur menginginkan peran aktifnya dalam membantu mengembangkan produk industri kreatif di tengah pandemi COVID-19 Untuk terus membangun produk-produk kerajinan sehingga semakin berdaya saing dan berkontribusi, membina dan membanggakan industri kreatif Khususnya produk karya para UKM sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi namun tetap mempertahankan kelestarian budaya dan kearifan lokal Seperti yang saya gunakan saat ini semua adalah hasil-hasil kerja tangan masyarakat kita Mulai dari kepala Ini singal Ini dibawa pimpinan langsung dari Bank Indonesia Kemudian ini ada kalung Saya kalau pakai batik saya selalu pakai ini Saya kemana-mana selalu menggunakan tas yang seperti ibu-ibu pakai itu Saya di Jakarta pun selalu pakai tas segituan Jadi kita Kitalah yang saatnya Orang Kalimantan Utara ini Ya kemana-mana kita harus bangga Bahwa produksi-produksi Hasil tangan masyarakat kita yang Sangat bagus Itu kita tetap pertontonkan Jadi pasti kalau teman-teman kita melihat Bagus tasnya buatan mana Buatan Kaltah dong Ya gitu kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton